Saya dulu orang yang sangat anti dengan pendeta atau hamba Tuhan yang berpolitik praktis Tapi ketika saya pelajari, saya menjadi rendah hati untuk mengakui bahwa memang Gak apa-apa untuk pendeta menentukan satu pasangan calon atau seorang calon legislatif Untuk dipilih oleh dia dan dia mengajar jemaahnya untuk juga memilih pasangan calon ini Itu gak apa-apa, asalkan Shalom guys, jumpa lagi bersama saya Patrice Smith di channel saya Saya kemarin bertemu dengan seorang rekan saya, dia curhat sama saya Terkait pendeta di gerejanya yang mengkampanyekan seorang pasangan calon presiden Mengajak jemaah untuk memilih pasangan calon tertentu Bahkan memilih calon legislatif dari partai tertentu Dan oleh karena keberpihakan dari pendeta ini, ada beberapa penatua dari gereja ini Itu menjadi kesal dalam pendeta ini, bukan karena mereka beda pilihan Tapi karena ada beberapa jemaah dari penatua-penatua ini di kelompok mereka Yang berbeda pilihan dengan pendeta Dan oleh karena itu, mereka akhirnya tidak lagi mau beribadah di gereja Di mana ada pendeta itu Mereka istilahnya pindah gereja lah Untuk sementara, selama masih ada pendeta itu di gereja itu Katanya menurut teman saya, itu beberapa orang ini tidak suka Kalau pendeta ini mau berkampanye atau mereka sebut dengan istilah pendeta berpolitik praktis Nah teman-teman, ketika mendengar itu, saya jujur tertarik Untuk membahas tentang politik praktis Apakah boleh seorang pendeta berpolitik praktis? Kalau tidak boleh, kenapa? Kalau boleh, kenapa? Mari kita bahas Teman-teman, saya tertarik dengan sebuah kutipan dari Eka Dharma Putra Yang pernah berkata bahwa orang Kristen itu tidak punya pilihan Pilihan dalam rangka berpolitik atau tidak Menurut Eka, bahwa setiap orang Kristen itu pasti akan berpolitik praktis Meskipun kita tidak menentukan pilihan Kita mengambil sikap untuk tidak memilih siapapun atau tidak terlibat dalam politik Itu berarti adalah sebuah pilihan politis juga Jadi memang tidak mungkin ada sekelompok orang di dalam sebuah masyarakat yang ada pemerintahnya Itu tidak berpikir politis Karena begini teman-teman, sederhananya politik itu adalah usaha dari sebuah kelompok Untuk mencapai kekuasaan demi mensejahterakan kehidupan Ketika ada beberapa orang berkumpul di sebuah tempat yang tidak ada pemerintahannya Mereka tentu akan membuat organisasi untuk mengatur kehidupan mereka Ini sudah menjadi politik Kalau misalnya kita tidak mau berpolitik misalnya sebagai sebuah gereja Oke, kita tidak mau berpolitik, mari kita mencari hutan Dan tinggal di hutan, tidak ada pemerintahan Pergilah kelompok gereja ini ke sebuah hutan Sampai di hutan, mereka akan hidup, makan, akan tinggal bersama-sama Itu membutuhkan politik Membutuhkan usaha, kerjasama Untuk mencapai kesejahteraan bersama Itu politik Jadi politik ini memang bukan hal yang jahat sebenarnya Politik adalah cara bagaimana kehidupan bermasyarakat itu hidup dengan sejahtera Hanya saja oleh karena adanya dosa dalam diri manusia Sehingga orang dalam mencapai tujuan kesejahteraan ini Bukan lagi mesejahterakan orang-orang yang banyak Dia akhirnya menggunakan itu hanya untuk menguntungkan diri sendiri Atau bahkan mengeksploitasi pengikutnya Orang-orang bersama dengan dia Untuk keuntungan dirinya atau partainya atau mungkin keluarganya sendiri Hal-hal seperti inilah yang membuat politik itu Cenderung terdengar buruk atau menjadi hal yang terdengar cahat Tapi kalau kita melihat bagaimana Alkitab saja teman-teman Itu banyak sekali Dalam seluruh Alkitab itu Itu bicara tentang politik Politik tentang Tuhan Yang mau membawa keselamatan bagi umatnya Membawa kesejahteraan Membawa kehidupan yang kekal Yang baik Yang penuh damai sejahtera Dalam sebuah pemerintahan Allah dalam dunia ini Ketika Allah menciptakan dunia Dia telah memilih Adam Untuk menjadi pemimpin Dalam dunia ini Ini politis Sampai terus berjalannya waktu Kisah tentang Menyara Babel Kisah tentang Musa di Mesir Bersama dengan bangsa Israel Bagaimana bangsa Israel hidup di Padanggurun Bagaimana pemerintahan Musa dan Harun Bagaimana mereka menaklukkan bangsa Kanaan Bagaimana hakim-hakim memerintah Penentuan akan raja Bagaimana Daud bisa menjadi raja Bagaimana Salomo akhirnya bisa membangun baik Allah Dan pergantian raja-raja Sampai kedatangan Kristus sebagai Mesias Ini semua bicara politik Jadi orang Kristen Itu gak bisa gak berpolitik Gak mungkin gak berpolitik Bahkan saya bisa katakan ya Pendeta itu gak mungkin Gak berpolitik Pendeta itu gak punya pilihan Dia akan berpolitik Otomatis Ketika dia memimpin sebuah jemaat Dia sedang berada Dalam dunia Dimana ada masyarakat Dan dia sedang berhadapan dengan seluruh lapisan masyarakat Dia berada dalam sebuah pemerintahan Maka dia otomatis Gak perlu ditanya lagi Dia pasti akan berpolitik Jadi yang pertama yang perlu kita sepakati dulu Bahwasannya pendeta Atau orang Kristen Bahkan gereja Itu sudah sewajarnya Dan gak ada salahnya Untuk terlibat dalam politik Kalau ada pendeta yang mengatakan bahwa Gereja gak boleh berpolitik Atau hamba Tuhan tidak berpolitik Maka saya kira dia menjadi pendeta yang terlalu naif Atau jemaat yang naif Yang mau menolak Sesuatu yang gak mungkin ditolak Karena ketika kita mengatakan Kita gak menentukan pilihan tertentu Itu adalah keputusan politis juga Dan apakah sikap itu lebih baik Dibanding Seorang pendeta memilih pasangan calon tertentu Gak tentu selalu setara Gak tentu lebih baik Karena Begini Kalau pendeta bersama dengan jemaatnya Tidak menentukan pilihan politik Maka pendeta serta jemaat itu Itu menjadi tidak punya kekuatan Sebenarnya Di dalam masyarakat Untuk bersama-sama mewujudkan Apa yang menjadi Keinginan dari masyarakat luas Bukan hanya kepentingan dari gereja ini Tapi bagaimana gereja ini terlibat dalam Menentukan pilihan Agar dalam menentukan pilihan ini Dia punya kesempatan Untuk mensejahterakan masyarakat Dengan memberikan Pesan Atau arahan Atau mungkin Advise Saran Masukan Kepada penguasa Yang akhirnya terpilih oleh Karena bantuan gerejanya Dia gak punya kesempatan untuk itu Ketika pemerintah buat ABCD Dia gak bisa protes Dia gak bisa kritik Dia bersama dengan jemaatnya Gak bisa untuk bertindak Mengkritisi Ataupun Mengarahkan Bagaimana Pemerintah Bisa mensejahterakan Masyarakat luas Dan saya kira Gereja yang lepas tangan Seperti itu Itu menjadi gereja yang sebenarnya gak ngerti Bagaimana gereja harus menjadi garam Dan terang Di tengah-tengah dunia ini Jadi pendeta Bersama dengan sebuah jemaat Harus bisa menentukan pilihan politik Tapi Ada tapinya ya Jangan sampai Penentuan pilihan politik ini Itu terdorong Oleh karena Keinginan-keinginan Yang gak adil Yang hanya mau menguntungkan Kelompok gereja ini Apalagi hanya mau menguntungkan Pendetanya saja Yang punya kepentingan Supaya kalau Si orang ini jadi Atau si pasangan calon ini jadi Maka dia mendapatkan Benefit-benefit tertentu Ini sangat amat jahat Dan Tuhan pasti marah Tuhan pasti akan menghukum Pendeta yang seperti itu Karena dia menjual jemaatnya Sebenarnya Untuk keuntungan dirinya sendiri Nah lantas bagaimana Jemaat bisa tahu Kalau pendeta dalam rangka Dia mengarahkan jemaat Untuk memilih Seorang pasangan calon Bagaimana jemaat akan tahu Bahwa pendeta ini Itu gak punya kepentingan Dibalik itu Caranya sederhana Apakah pendeta ini Dalam mengarahkan jemaatnya Untuk memilih pasangan calon tertentu Itu memberikan ruang Untuk dimana pendeta Menyampaikan dengan Terang-terangan Membawa pasangan calon ini Atau menghadirkan Perwakilan dari Pasangan calon ini Untuk menyampaikan Apa yang menjadi Perwakilan mereka Apa yang menjadi Misi mereka Apa yang menjadi Tugas mereka Itu didengar oleh jemaat Dan bahkan jemaat Diberi kesempatan Untuk menyanggah Untuk mengkritisi Untuk bisa Memaksa Atau mendorong Orang ini Pasangan calon ini Supaya berbuat Hal-hal yang Adil Hal-hal yang Mensejahterakan Hal-hal yang Mendukung Pemulihaan bagi nama Tuhan Di dalam seluruh ciptaan Kalau pendeta Berbuat seperti itu Maka ini bisa Dijamin Bahwasannya Jemaat Diberikan keterangan Diberikan Kejelasan Kenapa jemaat Harus bisa mendukung Apa yang didukung Oleh pendeta ini Kalau pendeta Tidak punya argumentasi Tidak punya penjelasan Tidak ada ruang Dalam menyampaikan Kepada jemaat Kenapa Pendeta Mengajak jemaat Untuk berpihak Kepada pasangan calon Tentu Maka jemaat Bisa curiga Motif lo apa Kenapa lo mau Memilih dia Apalagi kalau sudah jelas Pendeta ini Motifnya Hanya untuk Keuntungan diri sendiri Hanya untuk Keuntungan kelompok tertentu Itu sudah salah tentunya Itu tidak bisa terjadi Saya dulu orang yang Sangat anti Dengan pendeta Atau hamba Tuhan Yang berpolitik praktis Tapi ketika saya pelajari Saya menjadi rendah hati Untuk mengakui Bahwa memang Tidak apa-apa Waktu pendeta Menentukan Satu pasangan calon Atau seorang Calon legislatif Untuk dipilih oleh dia Dan dia mengajak jemaatnya Untuk juga memilih Pasangan calon ini Itu tidak apa-apa Asalkan Dia punya alasan yang jelas Untuk mendukung orang ini Dan alasannya Bukan didorong oleh Karena keinginan duniawi Tapi oleh karena Dia sadar Dan bisa membuat Jemaatnya sadar Bahwa dengan memilih Orang ini Kita akan bersumbangsi Untuk membawa Kesejahteraan Bagi masyarakat Lewat terlaksananya Program-program Dari orang ini Jadi dia tidak punya Niat individu Niat pribadi Atau keuntungan pribadi Yang dia peroleh Dari orang Yang dia pilih ini Enggak Semata-mata Dia mau bersumbangsi Untuk kesejahteraan Masyarakat luas Itu saja yang menjadi Dorongan dia Dan ini benar Ini sangat baik Jadi saya menanggapi Teman saya ini Dan mengatakan kepada dia Kamu cek aja dulu Apakah pendeta ini Mengarahkan jemaatnya Itu punya alasan yang jelas Punya argumentasi yang jelas Atau hanya karena semata-mata Dia mau mencari keuntungan Untuk dirinya sendiri Untuk keluarganya Atau kelompok Tertentu saja Dalam dia mendukung Pasangan calon ini Ini adalah masa-masa politik Kita akan memilih Nanti di tanggal 14 Februari Gereja mau gak mau Akan merenungkan Hal-hal tentang politik Gereja akan Bahkan mungkin Ya Menjadi Partnernya pemerintah Dalam mensejahatakan masyarakat Gereja bisa menjadi garam dan terang Dan memang harus Menjadi garam dan terang Untuk Sebuah Parpol Atau untuk seseorang Supaya dia tahu Bagaimana menjalankan Politik dengan baik Dengan benar Tidak korupsi Tidak berbuat yang tidak adil Kan sangat baik teman-teman Ya kalau ada sebuah gereja yang besar Berhasil menguntungkan Seorang Misalnya gubernur Dan oleh karena Gubernur ini tahu Bahwa dia ini Juga dipilih oleh Kelompok gereja Dan gereja itu Tahu bahwa mereka juga memilih Kelompok ini Pendeta dari gereja itu Akan terus mengawasi orang ini Dan mengingatkan Untuk dia tetap setia Melakukan hal yang baik Di mata Tuhan Gak boleh berbuat jahat Jadi pendeta disini Itu menjadi Orang yang berbibawa Di atas Gubernur ini Kalau pendeta Pilih Calon ini Atau gubernur ini Karena sudah terima uang Karena sudah terima jabatan Karena sudah terima Benefit-benefit lainnya Maka pendeta ini Akan diatur Akan menjadi boneka Dari si gubernur ini Dia bisa Suruh-suruh pendeta Untuk ini itu Menguntungkan dirinya Dan sambil juga Si gubernur Menguntungkan balik dirinya Meskipun gubernur Sudah korupsi Gubernur sudah Berbuat jahat Pendeta Gak berani menegurnya Karena pendeta Mendapatkan benefit Hanya untuk dirinya sendiri Beda cerita Kalau pendeta ini Memilih Si calon ini Dengan motivasi Yang benar Yang kudus Yang baik Pendeta Gak bisa diintimidasi Oleh gubernur Pendeta Akan menjadi pengawas Dari gubernur ini Dia bersama jemaatnya Akan memperingati Akan mengawasi Akan mendukung bahkan Untuk gubernur ini Melakukan hal-hal yang baik Dan disitulah letak Gereja Hamba Tuhan Menjadi Garam Dan terang Di tengah-tengah dunia Mampu mengunfaatkan Kekuatannya Atau kesempatan ini Untuk Menghadirkan Kesejahteraan Bagi masyarakat Menjadi garam Dan menjadi terang Membawa pengaruh Yang signifikan Teman-teman Semoga video saya yang dipahami Dan kita menjadi bijaksana Sebagai orang Kristen Dan tidak mudah terpecah belah Oleh karena Kekurang pemahaman kita Terkait hal-hal seperti ini Sekian video dari saya teman-teman Tuhan memberkati Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya